Kelonggaran ini diberikan usai tim Satgas COVID-19 melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jika awalnya tempat usaha dibatasi hingga pukul 9 malam, kini diwajibkan tutup pukul 10 malam. Pengawasan rutin akan dilakukan selama 2 pekan ke depan dan mulai berlaku Senin 14 Juni. Agar PPKM berjalan maksimal, tim juga turut melibatkan RT, RW, Lurah, hingga petugas kecamatan. Termasuk memberdayakan kembali kampung tangguh COVID-19. Penerapan PPKM sebenarnya disini adalah penegahan protokol kesehatan atau disiplin terdiri protokol kesehatan, serta penegahan aturan yang ditetapkan. Jadi kalau sudah jam 9 mereka tutup, ya tidak perlu kita lakukan sosial. Tapi kalau mungkin mengomong kondisi-kondisi itu, dan masyarakat itu ditemukan, ditemukan berkelompol, dan tidak mematuhi itu, ya kadangkali kita perlu tes. Wali kota Pontianak juga telah mengeluarkan surat edaran tentang penerapan PPKM. Dalam ketentuan ini ditegaskan, Satgas berhak menghentikan semua kegiatan yang melanggar pemberlakuan protokol kesehatan.